Hiro Tadatur dan Travel mengucapkan selamat beribadah puasa, mohon maaf lahir dan batin. Tepung beras, Rosbreed! Hai geng, tinggal beberapa hari lagi nih kan Lebaran. Gimana so far puasanya? Udah ada yang bolong-bolong? Ya, semoga lancar-lancar ya sampe Lebaran nanti. Nggak kerasa ya, berarti kita udah 2 tahun. Lebaran di tengah situasi pandemi kayak gini nih. Walaupun tahun ini tuh mudik dilarang, jadinya kita nggak bisa kemana-mana tapi nggak apa-apa juga lah geng. Disyukurin aja, jadi yaudah yuk sekarang makanya kita jalan-jalan virtual. Kita cerita nih, luar negeri tuh kalau bulan Ramadan kayak gimana sih? Kira-kira sama nggak ya kayak di Indonesia nih tradisi-tradisinya? Ya lagi pengen agak nyebrang aja kita nih kontennya. Mumpung masih suasana Ramadan. Jadi bahas mengenai Ramadan juga dong sekali-kali. Biar pengetahuan dan pahala lu bisa nambah juga. Jangan buat dosa. Polong kerjanya makanya lu. Namanya bulan puasa nih kita harus berusaha untuk memperbaiki diri. Dan yang namanya bulan Ramadan kayak gini tuh kayaknya beda sama bulan-bulan lainnya. Kalau bulan Ramadan tuh rasanya lebih adem gitu. Dan juga memang tradisi-tradisi. Bulan Ramadan kejadiannya satu bulan doang. Lewat Ramadan balik normal lagi. Kayak biasa aja udah hidupnya. Mana ada gitu kalau hari biasa beli takjil. Nggak bubur itu. Sampai harus bangun pagi-pagi buat sahur. Padahal nyawa tuh masih di awang-awang. Ya tapi kalau nggak sahur juga jam 1 siang nanti perut bisa keroncongan. Ngelet bensin tuh kita, loh berasa Coca-Cola. Begitu. Nah tapi ternyata nggak cuma disini doang yang begitu geng. Di luar negeri, no. Itu banyak juga berbagai hal-hal unik. Yang sebelas dua belas ternyata. Sam, kayak dimari. Tapi versi bule ini ceritanya. Langsung aja makanya kita ke negara yang pertama nih. Eh tapi sebelumnya biar kayak virtual turbeneran. Gue mau salam pembukaan dulu kali ya. Selamat datang kembali kepada para penonton sekalian. Yang jodohnya belum kelihatan. Selamat datang di Hero Tada Virtual Travel. Yang agak bikin sebet. Kita akan melakukan penerbang hati yang ditinggalkan. Akibat diduakan. Ditempu dengan jarak yang sia-sia. Karena ternyata anda hanyalah tempat pelampiasan. Perlu kalian ketahui bahwa travel ini menyediakan berbagai kebutuhan anda. Seperti jenis manis, harapan palsu, dan angan-angan semu. Sebelum memulai saya himbawkan kepada anda. Untuk tetap waspada terhadap orang ketiga. Dan jangan lupa kencangan sabuk pengaman anda. Saat melihat mantan bahagia bersama dia. Dimohon juga untuk tidak skip-skip iklan. Kalau tidak mau disumpai jadi jomblo karatan. Terima kasih telah memilih Hero Tada Tour & Travel. Semoga anda gak beneran sebel. Nah ternyata. Fenomena nih warga keliling-keliling. Buat bangunin orang sahur. Itu gak cuman ada di Indonesia doang geng. Tetapi juga di negara-negara lainnya. Khususnya di timur tengah nih. Seperti Arab Saudi, Mesir, dan Yaman. Tradisinya bangunin sahur ini. Itu juga ada di sana geng. Gimana disebut dengan mesherati. Jadi para mesherati ini. Akan turun ke jalan. Sambil menabuh gendang. Dan terkadang lengkap nih. Sama atribut atau seragam tersendiri geng. Yang memang sudah menjadi tradisi dari zaman dulu. Nah buat bagian yang mukul-mukul gendang. Lu agak sama kayak disini. Kalau disini kan ya pake gendang. Pake botol. Pokoknya ada aja lah yang digebuk buat bunyi. Cuman kalau disana agak sedikit berbeda. Mereka juga akan berteriak. Dengan menyebut nama dari tiap orang. Yang rumahnya itu dilewatin. Jadi kalau disini kan cuman. Sahur, sahur. Geng, geng, geng. Sahur, sahur. Gitu doang kan. Lebih general gitu. Tujuannya buat semua orang deh. Mau lu puasa mau kagak pokoknya. Sahur, sahur. Nah kalau disana ini lebih spesifik lagi. Karena tadi namanya itu dipanggil. Sesuai rumah yang lagi dilewatin. Jadi misalnya lagi. Mampir ke rumahnya padang. Padadang, sahur, sahur. Gurumlah, sahur, sahur. Beb isyana, sahur, yuk. Gitu, geng. Selapa gak repot juga ya begitu ya. Berarti tiap rumah harus apal dong namanya. Itu kalau gak sambil ngeliat buku contekan. Fix pinter banget sih. Memorinya tuh berapa giga tuh. Bisa ngenalin warganya atu-atu. Curiga ini mesharitinya dari orang keluarahan apa ya. Cuman berarti ini menadakan. Yang ribut-ribut sahur tuh gak cuman di Indonesia. Mungkin kalau kita mengikuti caranya kayak di Mesir itu. Orang-orang ini akan merasa lebih spesial kali ya. Karena namanya beneran dipanggil. Nostalgia absen di kelas begitu. Dan ternyata bukan cuman masalah sahur doang geng. Yang unik di timur tengah sana. Gimana kalau disini. Itu penanda kita mau buka puasa. Konciannya kan ya kita denger beduk lah. Giliran ada suara beduk di kita. Duk, 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 duk. Ih, langsung lari. Minum es buah gitu sama nyomot gorengan. Tapi jalan-jalan itu suara beduk dari iklan minstan di TV. Kan emang agak suka sesat begitu ya. Nah tapi kalau di timur tengah. Semacam kayak ada di Mesir, di Kata, dan beberapa kota lainnya. Koncian isyarat. Tanda waktu udah buka puasa. Bukan cuman dari denger beduk doang. Tapi juga dengan cara. Menyalakan tembakan meriam. Jadi saat matahari tenggelam. Biasanya 4 meriam kuno. Dari benteng saladi. Akan menggentarkan seluruh kota. Dengan bunyi tembakannya. Dan tembakan meriam itu juga. Jadi penanda waktu berbuka. Habis denger ada suara meriam nih. Jodor gitu. Barulah dengan serempak. Masjid-masjid. Yang ada di sana itu mengumandakan. Suara azar. Berarti kalau tinggal di sana. Agak boleh tuh orang latahan. Sama punya penyakit jantung kali ya. Ya habis kalau denger tau tuh ada suara meriam segede-begitu. Itu tiap hari apakah kaget sport jantung. Berasa dikagetin sebulan gitu rasanya. Nah selain tradisi penanda buka puasa ataupun sahur. Pasti kalau lagi ramadhan yang dicari. Apalagi kalau bukan makanan. Kayak ntar buka puasa pakai apa ya. Kan gitu biasanya kita. Nah di negara tetangga nih. Macem Malaysia masih ngapura tuh yang paling deket. Ternyata ada beberapa makanan. Atau ya takjil lah. Yang sama kayak di sini geng. Ini lucu sih. Jadi kalau misalkan kita udah jauh-jauh ke sana. Terus makanannya sama begitu. Lah kagak berasa keluar negeri jadinya. Yang pertama ada apembali. Yang mana tat jalan satu ini. Itu kayak dilipet gitu. Bentukannya dengan macam-macam tuh isinya. Ada meses, keju, atau kaca. Dan kalau dilihat-lihat bentar deh. Ini mah martabak mini kalau di sini. Cuman kalau kue apembali ini. Itu bentuknya lebih tipis. Dan isiahnya juga tidak semelimpah kayak martabak terang bulan tuh. Yang abangnya suka kagak pelit-pelit ya ngasihnya. Nah orang-orang yang kagak pelit gitu tuh. Tipe-tipe yang bakalan masuk surga. Apalagi kalau harganya ngasih murah. Pakai menteganya Wisman. Keju-nya segunung. Tusunnya sampe banjir-banjir begitu. Bah, itulah cerminan orang baik. Yang akan dimudahkan. Melewati jalan si Rotul Mustakim nantinya. Kita doain aja begitu. Nah sedangkan kalau apembali ini. Lebih kayak ke apa ya. Martabak mini yang lucu-lucuan doang. Tetep aja sih kalau ini mohon maaf nih. Kita mebangga sama martabak Indonesia. Fix no the bar. Nah juga ada nih jajanan takdir selanjutnya. Itu cakwe. Kalau apembali tadi kan dari Malaysia. Kalau di Singapura. Ada juga tuh namanya. Yuk cakwe. Masih kedengarannya ada intonasi cakwe-nya ya. Tapi ditambahin yuk cakwe. Karena memang dari bentuk dan teksturnya. Itu juga udah mirip total kan. Sama cakwe yang ada di Indonesia. Cuman ukurannya emang lebih gede. Namun yang bikin agak mind-blowing ada. Biasanya kalau di sini kita makan cakwe itu kan bisa kayak polosan gitu. Asin-asin. Atau disiram kayak apa sih. Kue yang merah. Kue cabai manis gitu. Terus kalau gue sih sukanya sampe penyek deh itu cakwe-nya. Baru dimakan sama plastiknya. Nikmat banget. Oh mohon maaf. Kita jadi lapar nih puasa. Tapi kalau yuk cakwe. Itu sama nih. Bisa langsung dimakan dengan gak pake apa-apa. Jadi kayak guri-guri nyoy. Atau dipakein macem-macem topping gengs. Kayak pake coklat sama mesis. Hmm menarik juga ya untuk dicoba. Kayaknya sih akan enak-enak aja. Soalnya gue emang pernah iseng tuh. Makan cakwe terus dicocol ke nutella. Dan rasanya aman-aman baik. Apa perlu kita buat lagi? Makan penting gak penting? Gimana? Kalian nanti buka puasanya. Ada yang mau nyobain cakwe gak? Yuk cocol tuh pake nutella. Atau mesis juga. Biar ala-ala. Yuk cakwe. Nanti kalau gitu instasari ke gue ya. Tek-tekin. Sahur, buka puasa, sama makan Ramadan udah. Terus kalau udah mau menuju lebaran nih. Persiapannya kayak ngapain aja ya. Yang jelas pastinya. Di berbagai negara lainnya tuh. Banyak banget cara-cara untuk menyambut lebaran. Misalnya di Turki nih. Di sana ketika menjelang hari-hari terakhir Ramadan. Udah mau lebaran nih. Biasanya akan diadakan. Yang namanya Ramadan Bairam. Yang identis dengan pembagian manisan geng. Semisal kayak bagi-bagi coklat atau permen. Sama bagi-bagi gue juga kan gue manis. Biar dia girang dikit dah. Tuh seperti itu. Jadi nanti anak-anak di sana. Kan ramai-ramai berkunjung mengutuk pintu-pintu warah warga. Warah warga. Para warga. Dan mencium tangan pemilik rumah. Dimana mereka ini akan diberikan permen atau coklat tadi. Ya mirip-mirip berarti kayak Halloween ya. Cuman ini versi happy-nya begitu. Kagak ada serem-serem juga kostumnya kan. Satan-satan masih pada diiket Ramadan. Tapi kalau di India. Kalau udah deket-deket mau lebaran. Biasanya para perempuan muslim. Yang ada di sana tuh. Melakukan tradisi canraan. Yaitu memberikan warna. Kepada anggota tubuh. Ya ibaratnya semacam ken atau henna. Tapi gak permanen. Ya emang henna gak permanen ya. Ibarat kita nih ke pantai kutu. Satu beli tatu. Nah memang nih yang biasanya dilukis juga itu. Bagian kaki sama tangan. Dan biasanya mendekati tradisi ini. Toko-toko yang menjual henna. Itu tuh laris manis tanjong kempul. Diserbu sama warga. Makanya biasanya toko-tokonya. Udah pada buka tuh dari pagi hari. Kayak tanah abang tuh. Buset dah. Rame. Nya lu liat kayak HP. Dan biasanya kalau normal tuh. Bukanya jam 10 pagi. Khusus mendekati hari-hari lebaran. Pada bukanya udah pagi banget tuh. Dari jam 6. Rajin-rajin banget pada. Soalnya bakal rame banget yang ngantri. Ya kalau dipikir-pikir gak jauh juga. Berarti sama di sini. Cuman kalau di sini yang diserbu. Kalau mau lebaran tau gak apa? Toko handphone. Buah kalau mau lebaran tuh. Orang-orang berbondong-bondong. Pada Toto mau ganti HP aja gitu bohannya. Buat pamer sama saudara biasa. Kalau kita ke kampung gitu kan. Wih diliat ya sugi banget tuh. HP-nya cakep banget. Orang kaya kali di kota. Dan tradisi begini masih ada juga sampai sekarang. Masih kejadian. Walaupun gak bisa pulang kampung. Tetep pamer kan. Dengan cara video call-an. Sama keluarga atau saudara di sana. Dengan kamera yang jernih gitu. Ya orang kita kan fondasinya emang suka pamer. So pamer! Iya. So pamer lah! Dan berhubung gue juga orang Indonesia. Yang jiwanya tetep sama tuh. Suka pamer harta. Jadi gak mau ketinggalan gue. Bentar aja lebaran nih. Idih. Harus banget nih gue punya HP baru. Bilinya kemarin. Gue udah beli nih. Jialah. Cakep banget kan milikin celong. Ini tuh HP Oppo. A74 5G genks. Ini gue belinya di flash sale Shopee kemarin. Tanggal 28 tuh. Jadi sekarang mah udah gak perlu capek-capek deh tuh. Ngantri mantengin toko. Dari pagi buta gitu. Idih pegel. Apalagi kalau belinya lewat flash sale. Dih tau sendiri deh. Pasti harganya miring. Dan banyak bonusnya juga. Habisnya ini HP tuh. Ih cakep banget ya. Lagi hits banget diburu sama orang-orang. Karena ini tuh HP 5G termurah di Indonesia saat ini genks. Dan buat kalian lagi ngincar juga nih. Oppo A74 5G. Tenang aja. Masih akan ada flash sale. Di Shopee nanti nih. Jadi catet deh sekarang. Anggal dan waktunya yang ini genks. Soalnya aduh. Jangan sampe kelewatan deh flash sale-nya kali ini. Abisnya ada potongan diskon. Harganya tuh jadi murah. Dan bonus juga. Portable lamp speaker. Setiap pembeli ya. Oppo A74 5G ini. Apa gak auto cua nih cua. Nah biar kalian tambahin nyalah lagi. Sekalian aja deh. Gue mau pamerin. Oppo A74 5G punya gue ini nih. Tuh desainnya juga terlihat premium banget genks. Ini gue pilih yang warna hitam ya. Lebih elegan aja kelihatannya. Tapi sebenernya kemarin gue juga sempet dilema sih. Sama yang warna silver. Soalnya kelihatan keren juga. Dan untuk masa performa. Ini tuh ngebut banget genks. Dipekali dengan Snapdragon 480. 66GB. Dan memori 128GB. Ini tuh ngebuat semua aktivitas yang kalian lakukan tuh berasa smooth. Mau lu main game, streaming video, bersosial media. Semuanya lancar jaya. Ukuran layar itu juga besar. 6,49 inch dengan refresh rate. 90Hz hypercolor screen. Yang tinggi menjadikan layarnya sangat nyaman. Ditetap lama-lama. Karena warnanya tuh terang. Kualitas gambarnya bagus. Dan jelas. Terus genks. Oppo A74 5G ini juga mendukung NFC loh. Wah ini tuh berguna banget. Untuk sekarang nih. Kalau mau top up money. Buat parkir gitu. Misalkan. Atau naik busway. Misalkan kalau HP kalian belum bisa NFC. Yang ada kita ketar ketir. Dan salah satu hal yang paling gue cari dari sebuah handphone. Adalah baterainya genks. Dengan baterai 5000 mAh. Ini tuh membuat gue gak usah berat-berat bawa power bank deh. Karena bisa awet seharian. Sama juga kayak EncoBuds ini. Yang gue beli di Shopee juga nih kemarin. Ini tuh juga baterainya awet banget genks. Bisa seharian penuh. Dan ini tuh enak banget sumpah. Biasanya kan gue emang suka. Kayak Zoom meeting gitu kan. Pake kayak ginian. Itu enak banget. Tapi gue suka kesel. Misalkan tau-tau nih. Ada TWS. Yang baterainya cepet abis. Jadi tau-tau di tengah jalan mati. Kayak TWS-nya sekebanyakan. Nah cuman kalau EncoBuds ini. Bener-bener berbeda. Soalnya itu awet banget baterainya. Nge-charge-nya juga cepet banget. Dan suaranya itu. Bah jernih total. Jadi buat kalian yang suka dengerin musik. Atau main game. Ini tuh bassnya pulen banget genks. Dan gak ada jeda juga suaranya. Bener-bener parter hiburan non-stop. Jadi kalian bakal rugi banget. Kalau gak beli Oppo A74 5G ini. Dan EncoBuds-nya. Karena ini berdua nih jadi murah banget harganya. Makanya catat tanggal. Flash sale-nya ya. Oppo A74 5G. Performa cepat pengalaman tanpa batas. So itu tadi hal-hal unik di bulan Ramadan di dunia genks. Mulai dari tradisi sahur. Sampai buka puasa. Ada juga makanan berbuka. Hingga kebiasaan orang-orang menjelang lebaran. Kira-kira kalau di daerah kalian. Ada tradisi-tradisi unik. Yang kocok-kocok gitu juga gak genks? Komen di bawah aja ya. Biar kita nih bisa tau. Nambah wawasan gitu jadinya. Yaudah terima kasih semuanya. Udah ikutin Hirota Datur kali ini. Semoga puasanya lancar. Sampai beruk maghrib ya. Jangan sampe beruk jurur doang lu. Susah nah makan sate. Belinya dibungkus daun pare. Eh Ramadan udah mau selesai aja. Gak kerasa puasa ayat banyak bolongnya. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.